Isu Nabi berpoligami masih menjadi gorengan empuk pihak-pihak yang alirgi dengan Islam. Mereka mengusung isu tersebut dalam upaya mendiskreditkan Rasulullah dan syariat Islam. Berbagai tuduhan pun mereka lontarkan, antara lain soal alasan Nabi berpoligami, menurut mereka adalah karena hasrat yang sual belaka. Jelas itu tuduhan yang sangat terensius dan mengada-ada. Sebagai manusia agung pembawa risalah Tuhan, tentu ada tujuan mulia daripada ketindakan Nabi berpoligami. Mustahil seorang Nabi berpoligami secara serampangan, apalagi langganan mendorongan nafsu dirahi. Kuna merespan awal itulah, Syekh Muhammad Ali Al-Shabuni menuliskan sejumlah tanggapan argumentatif dalam bentuk makalah setebal 56 halaman. Judulnya, Syubhat wa'abatil haula ta'adud za'udzad ar-Rasulullah SAW. Di dalam makalah tersebut, ulama kelahiran Syurya itu mementahkan segala tuduhan buruk tak mendasar terkait praktek poligami Rasulullah. Dua fakta penting yang beliau beberkan pertama kali, spesifik menepis anggapan Nabi berpoligami demi syahwat. Pertama, fakta bahwa Nabi baru melakukan poligami setelah memasuki usia senja, yakni dalam rentang usia 50 tahun ke atas. Kedua, fakta bahwa madu Nabi semuanya berstatus janda tua, kecuali Siti Aisyah, yang satu-satunya perawan dan muda belia. Berangkat dari dua fakta tadi, maka anggapan miring terhadap poligami Nabi benar-benar keliru. Sebab, jika benar demi Nabi syahwat, itu Nabi sudah berpoligami sejak usia muda dan memadu perempuan-perempuan muda saja. Hal ini amat mudah untuk Nabi lakukan, mengingat daya tarik Nabi sendiri, sedari muda yang berindik ritas, berparas seupawan, dan berasal dari keluarga terpandang. Lantas, apa sebetulnya alasan yang mendasari Nabi berpoligami? Berikut ulasannya. Alasan yang pertama Nabi Muhammad SAW berpoligami ialah alasan karena spek meridikan. Spek meridikan menjadi alasan utama Nabi berpoligami, bahwa Nabi hendak mengkadir istri-istrinya sebagai ulama perempuan, yang bakal lebih leluasa mendidik para sahabat dari kalangan perempuan tentang hukum-hukum syariat secara detail. Pasalnya, mayoritas mereka sungkan bertanya-tanya kepada Rasulullah, lebih-lebih permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengalaman mereka selaku perempuan, semisal Haid dan Lifas. Sementara Nabi sendiri, diantara akhlaknya adalah punya rasa malu yang luar biasa. Karena itu, untuk hal-hal yang sedikit sensitif, Nabi pun malu menjelaskan kepada mereka secara lugas, dan terpaksa menyensor penjelasannya menggunakan bahasa kinaya, yang ditakutkan akan menjadi bahasa yang bias dan memiliki penafsiran yang macam-macam. Lalu, alasan krusial lainnya berkaitan dengan periwayatan hadis. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, hadis mencakup segala ikhwal hidup Rasulullah, baik itu yang berbentuk ucapan, tindakan, maupun bersetujuan. Sedangkan, tidak ada orang yang dapat diandalkan untuk merekam tingkah laku Nabi secara intensif, sampai ke ruang-ruang berifat Nabi, selain istri-istri Nabi tentunya. Jadi, selain sebagai ulama perempuan, istri-istri Rasulullah juga termasuk muhadis perempuan yang merawihkan hadis dari Rasulullah secara langsung dan penduh intimasi. Alasan yang kedua, yaitu aspek agama. Masyarakat pra-Islam atau biasa disebut kaum jahiliyah, memiliki tradisi adopsi yang berkentangan dengan cerahat Islam. Tradisi yang telah berlangsung lama, dan terjadi turun-pemurun itu bernama Bida'abud-Tobani. Praktiknya, mereka mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, serta melimpahkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban yang berlaku bagi anak-anak kandung. Padahal, syariat Islam tidak menganggiri praktek adopsi tersebut. Pada masa sebelum ditahbiskan sebagai Nabi, Allah SWT juga menaklirkan Nabi Muhammad mengadopsi Zaid bin Harithah. Itu sebabnya, orang-orang jambat memanggil anak itu dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Kemudian, Nabi menikahkan anak angkatnya tersebut dengan putri bibinya yang bernama Zainab binti Zais al-Ash'adiyah. Namun, seiring terjalannya waktu, pernikahan keduanya kandas di tengah jalan. Begitu pula dengan panggilan Zaid bin Muhammad, tidak lagi diperbolehkan selepas turunnya wahyu yaitu Quran Surat Al-Azab ayat 5. Setelah beberapa lama berselang, Allah SWT memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab, yang notabene mantan istri anak angkatnya. Berdasarkan tradisi adopsi yang berlaku saat itu, pernikahan antara Nabi dan Zainab tidak diperkenankan. Ayal, orang-orang jahili ketika itu ramai membicarakan pernikahan tersebut. Pas itulah, Allah SWT menguatkan hati Rasulullah dengan menurunkan Surat Al-Azab ayat 37. Melalui ayat ini, tersingkatlah alasan Nabi menikahi Zainab adalah murni atas nama agama, yakni atas perintah Allah SWT dalam rangka menganundur tradisi adopsi ala masyarakat Arab jahiliah saat itu. Alasan ketiga, Rasulullah SAW berkualigami yaitu dari aspek sosial. Aspek yang ketiga ini tampak jelas dalam pernikahan Nabi dengan putri dari kedua sahabat karibnya, adalah Siti Aisyah, binti Saidina Abu Bakar Al-Sidiq, dan Siti Hafsa, binti Saidina Umar Al-Farouq. Mereka berdua sahabat remuka dengan moralitas genting terhadap perjuangan dakwah Nabi. Biar membesuti anak kesayangan mereka, maka hubungan sosial Nabi bersama mereka bertambah erat, kuat, dan akrab. Begitu juga sebaliknya, pernikahan tersebut menjadi kemuliaan atau keistimewaan tersendiri bagi dua tokoh kulapau Rasidin itu, karena mereka jadi punya hubungan keluarga dengan Rasulullah. Sama halnya dengan dua tokoh kulapau Rasidin yang lain, yaitu Saidina Usman bin Afan dan Saidina Ali bin Abi Talib. Keduanya juga merasa terberkati, karena telah menjadi mantu Rasulullah. Alasan yang terakhir poligam Rasulullah yaitu dari aspek politik. Diakui atau tidak, pernikahan menjadi media efektif memuluskan jalan dakwah Islam pada masa itu. Syasat Nabi menikahi putri para pemuka kabilah-kabilah yang selama ini keras menentang dakwahnya terbukti berhasil menjenakan hati mereka, hingga akhirnya mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Setidaknya Sheikh Ali Al-Syabuni menyebut tiga sosok perempuan yang diperistri oleh Nabi secara politis. Yang pertama, Juwairiyah binti Al-Haris, kepala suku Yahudi Mustarik. Yang kedua, Syafiyah binti Huya'i, kepala suku Yahudi Quraizo. Dan yang ketiga, Umu Habibah atau Ramlah, binti Abu Sufyan, salah satu pemuka kaum Quraish Mekah. Pada intinya, video ini menjelaskan bahwa poligami Nabi sama sekali bukan karena nafsu syahwat beliau. Apapun awal kehidupan Nabi, tidak ada tujuan lain selain untuk kejadian Islam, serta sebagai teladan bagi umatnya, tidak terkecuali perihal alasan Nabi berpoligami. Maksudnya, bahwa poligami Nabi mengandung teladan, bagaimana cara memperolehkan istri yang berusia jauh lebih tua, istri yang masih muda, istri yang berasal dari strata sosial yang lebih rendah, istri yang notabene mu'alaf dari agama sebelumnya, ataupun istri yang belatar belakang suku bangsa yang berbeda, dan seterusnya. Demikianlah hikmah yang soyogianya dapat dipahami dari poligami Nabi, bukan malah poligami Nabi dimanipulasi sebagai dalih atau justifikasi atas dasar selera berpoligami. Justru, tindakan begini yang melanggungkan stigma negatif atas Rasulullah dan syariat Islam.